Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak Indonesia guys Yang mana disitu dari bangsa Cina seperti itu Dan kita ketahui bahwasannya Buddha itu tadi ya kan Tidak mendapatkan kartu kependudukan di Malaysia seperti itu Dan Alhamdulillah kabar terbarunya Istilahnya waktu setelah itu Itu banyak sekali orang-orang yang membantu adik tadi Nah disini guys kita akan mereaksen sebelumnya Disini saya gembira ya Dapat lihat Rohana sambung belajar Lausi dari Melaka TV guys Jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe-nya Jom kita tengok terlebih dahulu video pertama ini Let's go Oh selalu makan KFC dia Masya Allah Masya Allah Berikan ibu kandungnya tanpa taraf warga negara dan dokumen pengenalan diri Menyebabkan dia tidak dapat menyambung pengajian ke Menara Gading Berat hati terpaksa perjauhan Namun demi melihat masa depan puteri kesayangannya cemerlang Itulah pengorbanan Alhamdulillah Berjauhannya selain gembira dan bersyukur dengan peluang yang diberikan pihak Universiti Teknikan Malaysia Melaka UTEM kepada anak angkatnya Dia sempat menitipkan pesanan buat rohanak untuk terus menghubunginya serta menjadi mahasiswi yang baik Masya Allah Masya Allah Ini bisa dikatakan sosok yang mulia guys Sosok yang mulia Dimana dia merawat anak dari 2 bulan sampai sekarang Dan dia juga memperjuangkan Supaya anak rohana ataupun adik rohana ini Mendapatkan kewarganegaraan Ia akan boleh belajar dan lain sebagainya Dia tetap berusaha sebagai orang tua yang baik Masya Allah Oh balik-balik Dia kata mau pergi mana Oh telefon itu mau buka Tengah Telefon naaf Akhirnya tengah pergi mana Bila balik Masya Allah Masya Allah Sementara itu Neb Chancellor UTEM Profesor Teknologis Dr. Masila Kamaruddin berkata Melihat kepada beberapa prateria akademik dan taraf hidup Rohana terpilih untuk dimasukkan dalam senarai Projek Green Tees Anak Mas Terus segala kos pengajian Diploma Rohana dalam jurusan Science for Peter akan dibayai oleh pihak universiti termasuk sumbangan kewangan bagi menyerah kos kirup Ini ada kartu my siswa I guess ya Sepanjang pengajiannya Dia ada kelayakan akademik yang sepatutnya diambil berat untuk kemasukan keperikatan yang lebih tinggi So UTEM hanya menjadi satu platform untuk memberi peluang kepada mereka yang kurang bernasib baik tetapi mempunyai keputusan yang bagus untuk kita ketengahkan Kita tak nak menyesiakan sesiapa pun Kita nak semua orang tu dapat edukasi yang tinggi Kalau boleh Rohana ni Kalau you happy with UTEM You teruskan sampai PhD Dari segi support Don't worry Seperti yang saya nyatakan sebelum ni Rohana terpilih sebagai salah seorang anak emas So Dari segi sokongan pembiayaan pengajian Kita dah tanggung oleh UTEM Wow Jadi Rohana ini kalau di Indonesia bisa dikatakan mendapatkan beasiswa Full ya daripada universitas guys Karena dia termasuk istilahnya siswa emas guys Sampai PhD loh keren banget ya Ini sebuah hal yang memang keren banget yang diambil oleh apa namanya ya universitas kepada Rohana ini Dan keren banget sih ya Allah Kita beri duit juga untuk kos hari hidup Walaupun tak berapa banyak tapi saya rasa mampulah untuk membantu seber sedikit keperluan Rohana nanti Oke Masya Allah Oke itu video yang pertama guys Dimana dia mendapatkan beasiswa ya Bisa dikatakan full belajar free Daripada universitas yang ada di Malaysia Jadi dengan diberikan beasiswa Maka adik Rohana ini tetap boleh belajar sampai Istilahnya sampai tingkat tinggi lah seperti itu guys Sampai dengan universiti Dan juga sampai ke PhD nantinya So ini keren banget ya Semoga adik Rohana ini menjadi anak yang berguna bagi Nusa dan bangsa dan juga keluarganya guys Amin amin ya Rabbul Alamin Nah video kedua guys Disini kita akan melihat juga Yaitu wanita Cina dapat anugerah Maulidur Rasul 2022 guys Langsung saja saya penasaran sekali ini guys Let's go kita play videonya Oke ini dari Nurmo channel Jangan lupa like share komen dan subscribe Seorang wanita Cina bernama Chi Hoi Lan Atau dikenali sebagai Lao Xi Telah menjaga Rohana Abdullah Yang beragama Islam sejak kecil membuatkannya Dipilih sebagai penerima Anugerah Maulidur Rasul Keren banget Peringkat kebangsaan 2022 Bagi kategori Ibu Sejati Keluarga Malaysia Menjadi istilahnya pengharganya itu Ibu Sejati Malaysia guys Wow Di acara apa? Acara Maulidur Rasul ya Masya Allah Walaupun berbeza agama Namun kasih sayang dan keikhlasan seorang ibu Tiada penghujung dan batasannya Masya Allah Oh ini Rohana ya Noah Masya Allah Eh ini ya dipertuan agung Bukan guys Wow Allah Oke guys sudah selesai videonya Dan itulah video kedua Bahwasannya Pengasuh daripada adik Rohana ini Mendapatkan perhargaan Di acara Maulidur Rasul di Malaysia guys Dan ini sebuah penghargaan yang sangat-sangat bagus sekali Karena kenapa Ibu Sejati Malaysia Bisa dikatakan seperti itu ya Misalnya kategori penghargaannya Karena memang betul Ya Jadi beda agama ya Beda konteks disini Yang misalnya ibunya tadi itu Bangsa Cina ya Otomatis bukan Islam Tapi Rohana ini dididik dengan Allahu Akbar ya Dengan sesuai agamanya Yaitu agama Islam guys Menjadikan anaknya tadi tetap beragama Islam Tidak ikut kepada ibunya Ataupun neneknya itu tadi guys Wow keren banget Nah disini kita akan membaca komentar-komentar Daripada netizen ya Inilah negara ku Malaysia yang dicemburui Tinggal bersama berbagai bangsa Agama dan suku budaya Tak jadi masalah Hidup harmoni rukun damai Bersebelahan jiran berbagai bangsa Terharu Aunti bangsa Cina Sanggup berkorban tenaga Uang ringgit Memelihara anak Melayu Sejak bayi Dan juga menjaga akidahnya Besar pengorbanannya Sesungguhnya Aunti ini memang layak Dianugerahkan penghormatan tertinggi Dari kebawah DYMM Duli yang mulia Yang dipertuan agung Yaitu Sempena sambutan Maulidur Rasul tahun ini Tahniah buat Aunti Dan anak angkatnya Semoga adik sukses Dalam pengajiannya Amin amin Ya Rabbal Alamin Itulah penghargaan umat Islam Malaysia Atas keikhlasan Aunti C Semoga Aunti mendapatkan hidayah Sebelum menutup mata Amin amin Ya Rabbal Alamin Biar bersama ya guys ya Biar bersama dengan kita semua nantinya Ya Allah kita doakan bersama Semoga Aunti ini Diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Agar memeluk Islam ya guys Masya Allah Walau berlainan agama Dia jaga anak itu Dan dia hantar sekolah ugama Ikut ugama Islam Asalnya memang patutlah Aunti ini Mendapat dia layak Betul-betul Semoga Aunti ini Dan anaknya Diberbakti sentiasa Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin Ya Rabbal Alamin Banyak sekali guys Istilahnya komentar-komentar disini Alhamdulillah dia layak Untuk mendapatkan anugerah itu Ya Kalau kita lihat Mungkin hanya seribu satu Saja guys Istilahnya orang-orang yang seperti Aunti ini Yang rela Ya kan Berkorban Mendidih anak dia Ya kan Mendidih anak itu Supaya menjadi anak yang memang betul-betul baik Allahu Akbar Dan dia pun memberikan istilahnya pendidikan agama Islam Disekolahkan ke agama Islam Tidak diikutkan kepada agamanya Allahu Akbar Keren banget ya Aunti Semoga Aunti dapat hidayah Bisa bersama kita Insya Allah Amin amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih guys Sudah nonton video ini Gimana komentar teman-teman sekalian Silahkan komen di bawah Saya Mbak Ben Ududiri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax